Saudara-saudara, kekristianan hadir di bumi ini adalah sebagai bentuk ungkapan syukur atas karya Tuhan. Dan salah satu wujud ungkapan syukur itu terlihat dengan bentuk kidung pujian atau nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan oleh cemaat. Olehnya, nyanyian baru harus selalu diciptakan, dinyanyikan, dan terus-menerus diajarkan dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Melalui nyanyian itulah kita bersyukur dan memuji kemuliaan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, saya menyambut baik penerbitan dua buku kumpulan paduan suara ini. Yang satu untuk paduan suara wanita di bawah judul nyanyikanlah masmur bagi Tuhan. Dan satu lagi untuk paduan suara anak di bawah judul aku hendak bersyujud. Saudara-saudara, keduanya merupakan komposisi yang sangat apik untuk paduan suara. Yang diambil dari kidung pujian dan penyembahan terbitan yang uger. Seraya mensyukuri karya Tim Inti Nyanyian Gereja atau Tingnya Muger yang mengupayakan pengadaan kedua buku ini. Saya mendorong jemaat-jemaat, khususnya paduan suara wanita dan paduan suara anak untuk memanfaatkan kedua buku ini. Sebagai sarana bagi kita semua bersyukur dan memuji karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui kidung-kidung yang indah dan merdu ini. Kedua kumpulan lagu ini, nyanyikanlah masmur bagi Tuhan dan aku hendak bersyujud. Dipersembahkan secara khusus bagi saudara yang terlibat dalam paduan suara wanita dan paduan suara anak. Mari, miliki kedua buku ini dan bersama kita bersyukur bermasmur bagi namanya. Selamat bernyanyi dan selamat bersyukur. Terima kasih telah menonton!